Assalamualaikum teman-teman Terima kasih ya Sudah mengklik video saya Hari ini Saya masak Ikan tongkol Kuah Santan kuning ya Ini enak banget Gimana cara saya masaknya Ikuti terus videonya Sampai habis ya Terima kasih Ini ikannya akan saya Goreng terlebih dahulu ya Goreng setengah mateng Sama tempenya juga digoreng setengah mateng ya Nah setelah ikannya dibalik seperti ini Satu sisi sudah mata Tinggal sebelahnya lagi ya Ini Kita bisa disampingnya Goreng tempenya Jadi nanti Kalau tempenya mateng Ikannya juga sudah mateng ya Emak waktu Emak gas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini sudah cukup ya Saya mau angkat Tempe sama ikannya Ini bahan-bahan untuk bumbunya ya Disini saya pakai 3 butir kemiri yang telah digoreng 3 siung bawang putih yang cukup besar ya Setengah bungkus ketumbar bubuk Kemudian ini ada kurang lebih 8 siung bawang merah ya Lengkuas Kunyit Jahe Ini nanti yang akan saya haluskan Disini saya blender aja Biar praktis ya Sedangkan disini saya juga pakai Cabai merah 2 Cabai hijau 2 Ini nanti akan saya rajang Beserta tomatnya ya Gak lupa disini saya pakai santan Kemudian ini Daun salam Sereh Dan daun jeruk ya Masih menggunakan Wajan bekas goreng ikan tadi Ini saya tumis bumbunya ya Tumis sampai matang dan panah Bumbunya Biar masaknya gak gampang baki Masukkan juga Sereh Daun jeruk Sama daun salamnya Nah ini bumbunya Sudah matang dan tanah ya Kemudian masukkan santannya Disini saya pakai Santan segar ya Kemudian ini saya masukkan Setengah sendok teh kaldu bubuk Kemudian Kemudian satu sendok teh garam ya Masukkan ikannya Sama tempe yang telah digoreng tadi ya Aduk-aduk santannya Aduk-aduk santannya Biar jangan pecah Setelah santannya mendidih Ada lebih kurang Ada lebih kurang 5 menit dari mendidih ya Kemudian yang terakhir ini Masukkan tomat Sama cabai hijau rajang Cabai merah rajangnya ya Masak lagi sampai cabainya layu Oh iya teman-teman Jangan lupa ya Bantu saya Dengan cara like Subscribe Dan jika teman-teman suka Boleh share ya Aktifkan juga Tanda loncengnya Biar teman-teman Gak ketinggalan Menu sehari-hari Yang sederhana Dari dapur saya ya Terima kasih Semoga apa yang saya share ini Bisa bermanfaat ya Untuk teman-teman Nah ini cabainya Sudah mulai berubah warna ya Jangan lupa koreksi rasa Oke alhamdulillah ya teman-teman Ini ikan tongkol Masak kuah santan kuning saya Sudah matang ya Selamat menikmati